Klatih Purwasih penyanyi di era 80-an, sampai sekarang masih eksis bernyanyi. Clovers pasti pernah mendengar lirik yang hujan turun lagi di bawah payung hitam kuber lindung. Ya, lagu tersebut berjudul Antara Benci dan Rindu, yang diciptakan oleh Obi Mesah dan dipopulerkan oleh penyanyi hits bernama Ratih Purwasih. Ratih Purwasih merupakan penyanyi era 80-an hingga 90-an yang cukup produktif merilis album pada masa itu. Langsung saja kita intip potret kabar terbaru dari adik kandung Endang S. Taurina ini dalam artikel berikut ini. Ratih Purwasih lahir pada tanggal 1 April tahun 1966. Kini, pelantun kau tercipta bukan untukku ini telah berusia 55 tahun. Potret Ratih bersama sang kakak yang juga merupakan penyanyi di era yang sama, Endang S. Taurina. Memiliki jarak usia 2 tahun, keduanya kini memutuskan untuk tampil berhijab. Dalam sebuah kesempatan, Ratih Purwasih berkata bahwa ia didorong untuk menyanyi sendiri. Mengikuti jejak sang kakak yang terlebih dahulu diorbitkan. Meski kakak beradik, nyatanya mereka memiliki karakter yang berbeda. Sang kakak lebih berkarakter ceria dan ceplas-ceplos. Ratih memiliki karakter yang lebih kalem dan lemah lembut. Ratih Purwasih masih eksis di dunia hiburan. Ia masih tampil menyanyi di sejumlah acara off-air maupun on-air. Terbaru, Ratih Purwasih menghadiri kuis tentang musik berpacu dalam melodi. Bersama Iyad Bustami, Rita Effendi, dan sang kakak Endang S. Taurina. Lagu antara benci dan rindu serta kau tercipta bukan untukku telah di-cover oleh sejumlah musisi tanah air. Meski begitu, versi asli yang dibawakan Ratih Purwasih selalu mendapat tempat di hati penikmat musik tanah air. Itulah tadi sekelumit tentang fakta Ratih Purwasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.